Hari Sabtu 13 Januari kemarin, Putra Bungsu Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno, yakni Guru Soekarno Putra, genap berusia 65 tahun. Dan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pertambahan usianya, kemarin guru pun menggelar sebuah pesta ulang tahun dengan tema Taman Sari Bineka Tunggal Ika. Tema tersebut sengaja ia pilih lantaran dirinya merasa prihatin dengan kondisi masyarakat tanah air yang mulai melupakan identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita kembali pada identitas, bahwa kita mempunyai keperibadian kita mengalami keprihatinan dalam berbahasa Indonesia karena banyak sekali orang yang sekarang berbahasa campur kemudian di bidang busana, terutama wanita Indonesia banyak yang tidak mengenakan busana Indonesia sehari-hari, bahkan banyak yang tidak mengenal. Dan yang ketiga adalah bagian bongga atau dikenal sebagai kuliner atau makanan. Lalu apa harapan Guru Soekarno Putra di momen pertambahan usianya kali ini? Saya hanya selalu ingin membuat semua menyenangkan, semua rakyat kita bahagia, sejahtera, aman, damai, sentosa. Dan saya ingin negara Indonesia ini menjadi negara maju, negara yang maju, itu keinginan saya. Selamat menikmati!